Hai, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami semacam info. Disebut sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur dan dianggap sebagai salah satu pusat pertumbuhan Indonesia bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Medan. Makassar memiliki sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui orang. Bagaimana kehidupan di Makassar? Bagaimana masyarakatnya? Apa saja fakta yang menarik? Berapa biaya hidupnya? Tetaplah bersama kami untuk menguak lebih dalam kota Makassar. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe serta nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami, Terima kasih. Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. Sebelumnya, kota yang sejak 1971 hingga 1999 dikenal secara resmi sebagai ujung pandang ini merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat kota terbesar ketujuh di Indonesia dari jumlah penduduk setelah Jakarta. Kota ini terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi menghadap selat Makassar. Sebagian besar penduduk yang mendiami kota ini adalah suku Makassar dan suku Bugis. Menurut Bapenas, Makassar adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya. Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 1,4 juta jiwa. Kota ini berada di urutan ketujuh kota terbesar di Indonesia dari jumlah penduduk setelah Jakarta. Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota adalah contoh Makassar, Roti Maros, Jalang Kote, Basang Kuetori, Palu Butung, Pisang Ijo, SOP Saudara, dan SOP Konro. Wali kota Makassar, Mohram dan Pemanto menyetujui besaran UMK Makassar 2023 sebesar Rp3.529.181. Biaya hidup di Makassar tergantung gaya hidup masing-masing, namun rata-rata Rp1.500.000 sampai Rp3.000.000 per bulan. Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai waterfront city yang di dalamnya mengalir beberapa sungai seperti Sungai Talo, Sungai Jena Berang, dan Sungai Pampang, yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0 hingga 25 meter dari permukaan laut. Perkembangan wilayah kota Makassar dimulai di sepanjang pesisir pantai yang berada di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Jena Berang dan Sungai Talo. Perbatasan Makassar bagian utara merupakan pedalaman yang didiami suku Bugis sedangkan perbatasan selatan didiami oleh suku Makassar. Perkembangan kota Makassar sebagai kota perdagangan dan kota pelabuhan ditunjang oleh wilayah utara. Wilayah pedalaman membawa komoditas sumber daya alam ke Makassar untuk dijual ke pasar. Bagian barat dari kota Makassar adalah selat Makassar dan terdapat sejumlah pulau kecil. Pulau-pulau ini digunakan sebagai penunjang perkembangan kota, yakni sebagai pelindung dan memenuhi kebutuhan kota Makassar. Keberadaan pulau-pulau kecil digunakan sebagai pencegah gangguan badai dan ombak yang mengganggu perahu atau kapal-kapal yang melakukan perdagangan di pelabuhan Makassar. Masyarakat kota Makassar di pulau-pulau kecil ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang suku Makassar yang mata pencahariannya berhubungan dengan laut. Kota Makassar memiliki kondisi iklim tropis yang bertipe iklim tropis Moson. Hal tersebut ditandai dengan kontrasnya jumlah rata-rata curah hujan di musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung sejak bulan November hingga bulan Maret dan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga bulan September. Wilayah kota Makassar memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Rata-rata curah hujan per tahun di wilayah ini berkisar antara 2.700 hingga 3.200 mm. Makassar merupakan kota yang multi etnis penduduk Makassar. Kebanyakan dari suku Makassar dan suku Bugis, sisanya berasal dari Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa, dan sebagainya. Bahasa resmi instansi pemerintahan di kota Makassar adalah bahasa Indonesia. Menurut statistik kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat 3 bahasa daerah di kota Makassar yaitu bahasa Makassar, bahasa Bugis, dan bahasa Toraja. Untuk transportasi laut Makassar memiliki pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Soekarno-Hatta menjadi nama pelabuhan, khususnya pelabuhan untuk kapal penumpang dan terminal penumpang. Pelabuhan ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia IV. Di area pelabuhan penumpang ini terdapat Masjid Babu Salam. Masjid ini diresmikan Presiden Megawati berbarengan dengan peresmian Terminal Peti Kemas, Makassar pada 21 Juli 2001. Sementara di kawasan ujung utara pelabuhan atau ujung jalan Nusantara, terdapat awal jalan tol reformasi atau tol lingkar Makassar yang menghubungkan kawasan pelabuhan dengan pusat kota. Jalan tol yang hanya sepanjang 3,1 km ini dikelola oleh PT Nusantara Infrastructure. Perusahaan milik Bosowa Group ini juga jadi pengelola jalan tol Bintaro Bumi Serpong Damai. Kemudian, Makassar juga memiliki pelabuhan Pautere. Pautere adalah suatu pelabuhan perahu yang terletak di kecamatan ujung tanah Makassar. Pelabuhan yang berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Makassar ini merupakan salah satu pelabuhan rakyat warisan Tempo dulu yang masih bertahan dan merupakan bukti peninggalan kerajaan Goa dan kerajaan Talo sejak abad ke-14 sewaktu memberangkatkan sekitar 200 armada perahu pinisi ke Malaka. Pelabuhan Pautere sekarang ini masih dipakai sebagai pelabuhan perahu, perahu rakyat seperti Pinisi dan Lambo dan juga menjadi pusat niaga nelayan. Untuk transportasi udara kota Makassar mempunyai sebuah bandara internasional. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin yang pada tanggal 26 September 2008 diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menandakan mulai pada saat itu Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin beroperasi secara penuh di mana sebelumnya telah beroperasi tetapi ke hatinya sebagian. Bandara Hasanuddin juga memiliki taksi khusus bandara dengan harga yang bervariasi sesuai dengan region dari daerah yang dituju serta shuttle bus khusus yang melayani jalur dari dan ke bandara baru. Bahkan, banyak taksi-taksi yang gelap yang juga menawarkan jasa kepada penumpang yang baru tiba di Makassar. Pada tahun 2009, diharapkan landasan pacu yang baru telah rampung dan bisa digunakan. Untuk transportasi darat kota Makassar mempunyai PT-PT, bus, taksi, becak, bentor, dan ojek. PT-PT adalah sebutan angkot di Makassar dan sekitarnya. PT-PT merah adalah angkot yang berasal dari kabupaten Goa dan melayani pengangkutan antar kota. Sedangkan PT-PT biru adalah angkot yang berasal dari kota Makassar itu sendiri dan hanya melayani pengangkutan di wilayah Makassar saja. Laju pertumbuhan ekonomi kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi kota Makassar di atas 9 persen. Bahkan pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi kota Makassar mencapai angka 10,83 persen. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi. Seperti pembangunan bandara internasional Sultan Hasanuddin. Jalan tol dan sarana bermain kelas dunia trans studio di kawasan Kota Mandiri, Tanjung Bunga. Pada triwulan, dua ahun 2019 saja, Makassar mendapatkan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing-masing-masing sebesar Rp601,1 miliar dan Rp1 triliun. Penanaman modal ini diserap lima sektor, yaitu sektor pertambangan dengan nilai paling besar yaitu Rp484,3 miliar diikuti oleh sektor industri mineral non-logal sebesar Rp377,1 miliar. Jasa lainnya sebesar Rp169,2 miliar. Sektor listrik Gas dan air sebesar Rp164,7 miliar dan sektor industri makanan sebesar Rp100,7 miliar. Selain investasi yang relatif besar, Makassar juga berhasil menciptakan usaha-usaha yang mengharumkan nama bangsa seperti PT Cepat dan Bersi Indonesia yang berhasil membawa nama Indonesia ke panggung internasional melalui sebuah kompetisi laundry internasional di Milan pada tahun 2018 yang diadakan Chien. Sebuah komite internasional untuk pemeliharaan tekstil. Ada juga produk terkenal dari Makassar yang banyak orang tidak tahu berasal dari Makassar yaitu minyak tawon yang bisa dijadikan minyak gosok, pijat dan urut. Minyak tawon ini dapat ditemukan di pusat oleh-oleh seperti Jalan Somba Opu. Ada juga Bugis Waterpark yang telah buka sejak tahun 2012 dan Jameson Hardware Supermarket yang sudah menjamur ke seluruh Indonesia juga berasal dari Makassar. Makassar modern memiliki banyak tempat wisata yang digunakan untuk keperluan hiburan masyarakat Makassar maupun bagi wisatawan yang berasal dari kota maupun negara lain. Beberapa di antaranya yang paling digemari maayarakat Makassar adalah Pantai Losari, Fort Rotterdam. Yang merupakan salah satu benteng di Sulawesi Selatan yang boleh dianggap megah dan menawan. Benteng ini merupakan peninggalan sejarah Kesultanan Goa. Kesultanan ini pernah berjaya sekitar abad ke-17 dengan ibu kota Makassar. Kesultanan ini sebenarnya memiliki 17 buah benteng yang mengitari seluruh ibu kota. Hanya saja, benteng Fort Rotterdam merupakan benteng paling megah di antara benteng-benteng lainnya dan keasliannya masih terpelihara hingga kini. Kemudian ada makam Raja-Raja Talo, Benteng Panyuah. Dinding benteng ini kukuh menjulang setinggi 5 meter dengan tebal dinding sekitar 2 meter dengan pintu utama berukuran kecil. Jika dilihat dari udara benteng ini berbentuk segi 5 seperti penyu yang hendak masuk ke dalam pantai. Karena benteng ini bentuknya mirip penyu, kadang juga benteng ini juga dinamakan benteng panyinyuah. Benteng ini mempunyai 5 bastion yaitu bangunan yang lebih kukuh dan posisinya lebih tinggi di setiap sudut benteng yang biasanya ditempatkan kanon atau meriam di atasnya. Dan masih banyak lagi tempat wisata yang menarik lainnya. Makassar juga menyediakan tempat wisata malam seperti Jalan Sungai Cerekang. Apabila Anda mencari tempat kulineran malam yang recommended wisata yang satu ini sangat cocok untuk Anda kunjungi. Salah satu kuliner yang paling dicari di sini adalah minuman sarabah. Minuman cocok buat penghangat tubuh ini bisa Anda nikmati hanya dengan modal 10 ribuan saja. Apabila Anda ingin menikmati minuman ini Anda harus datang mulai dari jam 6 sore sampai 12 malam. Untuk lokasinya berada di Jalan Sungai Cerekang Gadong Bontoala Kota Makassar Sulawesi Selatan. Untuk jam operasionalnya buka pukul 18.00 hingga dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk seni budaya masyarakat Makassar biasa melakukan atraksi permainan tradisional maraga. Atraksi ini adalah pertunjukan permainan bola raga yang dipindahkan dari kaki ke kaki atau ke tangan. Pertunjukan ini dimainkan dengan sukacita. Para pemain menggunakan pakaian adat seperti pasapu dan sarung biasanya dimainkan oleh 6 orang pemain. Pertunjukan ini akan semakin menarik ketika para pemain mulai saling menopang hingga semakin tinggi dan tetap lihai memainkan bola dan tidak terjatuh ke tanah. Kemudian ada lagi Atraksi Permainan Rakyat Mapa Dendang Tarian Magis Pepe Pepeki RI Maka Tarian Ritual Bisumagiri Pemain Gendang Gandrang Bulo dan Tarian-Tarian Tradisional seperti Tari Pakarna Untuk pendidikan Makassar memiliki puluhan perguruan tinggi yang berkualitas seperti Universitas Negeri Makassar Universitas Hasanuddin Ciputra School of Business Makassar Universitas Islam Negeri Al-Ouddin dan masih banyak lagi. Itulah beberapa hal tentang Makassar. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton!